Pembalap Monster NGMH, Maeprik finalis berhasil menurunkan catatan waktu tercepat pada sesi EP1 MotoGP Australia 2019 yang berlangsung Jumat 25 Oktober 2019 pagi. Pembalap asal sepanjang ini berhasil menaklukkan trek basah sirkuit Philip Eastland dan membukukan waktu lap 1 menit 38,957 detik. Hujan deras menyelimuti sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia di sirkuit Philip Eastland. Hujan ini sudah mengguyur sejak sesi latihan Moto3 yang disiarkan pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Saat sesi MotoGP berjalan, curah hujan sudah tidak setinggi sebelumnya. Menurut sepej para pembalap masih terbilang cukup lambat. Pembalap Monster NGMH, MotoGP, Maeprik finalis, dan Valentino Rossi, juga petonis Yamaha SRT, Pranko Morbidali, dan Fabio Quartelaro cukup mendominasi EP1 MotoGP Australia dimulai. Para pembesut Yamaha WG-RM1 ini terus mengisi posisi lima besar dengan kisaran waktu 1 menit 39 detik. Untuk kelintasan yang basah, Yamaha masih cukup diunggulkan di sirkuit Philip Eastland ini. Maeprik finalis cukup lama menjadi yang tercepat. Catatan waktu 1,38,958 detik yang ia dapatkan belum ada yang mengalahkan sampai EP1 MotoGP Australia menyisakan waktu 4 menit. Pembalap tuan rumah, Jack Miller dari Pramod Racing pun punya ritme balap yang bagus. Bukan hanya kali ini, dalam beberapa seri, Jack Miller juga menjadi pembalap Ducati tercepat dalam memperoleh catatan waktu. Ia sempat mencatatkan hotlet, namun melebar di sektor terakhir sirkuit Philip Eastland. Karena itu, Jack Miller harus puas menempati peringkat kedua dengan jarak 0,143 detik dari Maeprik finalis. Mike McQuest juga cukup cepat dengan menempati peringkat ketiga dan diikuti Valentino Rossi pada peringkat keempat. Valentino Rossi mendapat ritme balap yang cukup ideal dengan torehan waktu terbaiknya 1,39,885 detik. Sementara itu, Danilo Petrucci menduduki posisi kelima dengan torehan waktu 1,39,910 detik. Lalu yang menjadi pusat perhatian lainnya adalah penampilan pertama Johan Jarko bersama SCR Honda Idymitsu. Bukan kondisi yang diharapkan Johan Jarko dalam adaptasi pertamanya di atas Honda RC213P. Pembalap asal French itu mengakhiri EP1 MotoGP Australia dengan berada di peringkat ke-13. Dengan catatan waktu 1, 41,0,52 detik menjadi yang terbaik. Namun hasil itu cukup bagus bagi debutnya dengan Honda dan dengan kondisi cuaca yang buruk. Nah, itu saja berita MotoGP untuk hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda atau video popular di sebelah kanan Anda, yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Agar tak ketinggalan berita terupdate dari dunia MotoGP, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati